Intro Timnas Italia berhasil melaju ke bambak final Usai menumbangkan Timnas Sepanyol lewat drama aduk penalti Statistik pertandingan Timnas Sepanyol lebih mendominasi permainan Dengan 71% penguasaan bola Sedangkan Timnas Italia hanya 29% penguasaan bola 90 menit jalan nyelaga hingga babak tambahan waktu Skor masih imbang satu sama sehingga harus dilanjutkan lewat aduk penalti Ada momen lucu Usai berakhir nyelaga saat Italia memastikan olis ke babak final Momen itu terjadi saat back Italia Leonardo Bonucci menghampiri para supporter Italia Untuk merayakan kemenangan timnya Terlihat Bonucci berteriak di pinggir lapangan dengan para supporter Italia Untuk berterima kasih atas dukungan mereka Salah seorang supporter Italia terlihat loncat menghampiri Bonucci Namun petugas keamanan segera menghalanginya Saat Bonucci hendak kembali ke area lapangan Salah seorang petugas keamanan wanita mencoba menahannya Yang mengira bahwa dirinya adalah salah satu supporter Italia yang menerobos lapangan Dampak keraut heran dari wajah Bonucci Karena petugas keamanan tersebut melarangnya kembali ke lapangan Untungnya petugas keamanan itu baru sadar bahwa yang dipegangnya adalah salah satu penggawat Timnas Italia Bonucci tidak marah atas pelakuan petugas keamanan itu Mulah tersenyum dan memeluknya Jalannya laga Timnas Italia berhasil mencetak lebih dulu Pada babak kedua menit ke-60 yang dicetak oleh Ciesa Lewat sepakan melengkung bola tak dapat di tepi skipper Spanyol Unesimon Namun Timnas Spanyol berhasil menyamakan skor pada menit ke-80 yang dicetak oleh Alvalo Morata Alhasil laga pun harus dilanjutkan lewat babak tambahan waktu Di babak tambahan waktu tidak ada gol tercipta antara kedua kubu Sehingga untuk menentukan juara harus dilakukan dengan adu penalti Timnas Italia yang pertama melakukan sepakan penalti Dari kubu Italia satu pemain yang gagal melakukan tugasnya sebagai pendang penalti yaitu Locatelli Dari kubu Spanyol ada dua pemain yang gagal saat eksekusi penalti Yaitu Daniel Olmo dan Alvalo Morata Jorginho yang menjadi pendadang terakhir untuk Italia menjadi pahlawan berhasil mengecoh keeper Unesimon Skor agregat 4-2 untuk kemenangan Italia sekaligus memastikan lolos ke babak final Sedangkan timnas Spanyol harus berderai air mata Usia tersingkir di babak semi-penal Euro 2020 Usia tersingkir di babak Terima kasih sudah menonton!